Kalon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menyuarakan pentingnya persatuan dan kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia Maju dalam pidato kampanyenya Sabtu. Kampanye Akbar yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu menjadi acara penutup dari rangkaian kampanye pasangan Prabowo Gibran sebelum memasuk masa tenang pemilu selama 3 hari. Kampanye Akbar Prabowo Gibran diramaikan sekitar 600 ribu peserta dan undangan dari yang sebelumnya hanya ditargetkan sekitar 200 ribu masa pendukung. Pasangan Prabowo Gibran memasuki Stadion dengan menaiki sepeda motor listrik yang merepresentasikan salah satu program kerja mereka dalam mendukung transportasi yang ramah lingkungan. Yang kaya membantu yang miskin, yang pintar mengajak orang yang belum pintar baru Indonesia akan menjadi negara hebat. Kampanye Akbar bertajuk Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju itu turut dihadiri sejumlah tokoh politik nasional seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap, Tokoh Agama Gus Mahfud, serta sejumlah petinggi-petinggi Partai Koalisi dan Purnawirawan TNI yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Dalam pidatonya Prabowo juga berterima kasih kepada para pendukungnya yang telah hadir di lokasi sejak pagi hari. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!